Pembesar guna mencapai generasi emas Indonesia 2045, edukasi tentang gizi dan kesehatan reproduksi penting untuk diberikan sejak usia dini, terutama terhadap remaja. Hal itu pun salah satunya agar kelak para remaja siap membangun keluarga yang sehat. Remaja merupakan salah satu penentu untuk Indonesia mencapai target generasi emas 2045. Karena sejak dini mereka perlu diedukasi terkait gizi dan kesehatan reproduksi. Seperti yang diungkapkan Ketua Yayasan Abi Praya Insan Cendikia Indonesia atau Yaichi, Arief Hidayat. Menurutnya saat ini banyak remaja yang belum paham asupan makanan yang baik untuk mereka dan anak-anak mereka kelak. Banyak remaja yang masih menyukai junk food dan minuman manis seperti boba yang tidak baik bagi kesehatan. Ternyata mereka kan banyak minum boba, semacam minuman yang berpemanis, terus jajan yang junk food kayak gitu. Jadi itu mereka belum terlalu paham tentang asupan makanan seperti itu gitu. Terkait dengan literasi memang itu sangat penting sebenarnya. Makanya kami perlu masuk ke remaja karena ya literasi remaja ini harus diperkuat terutama untuk kesehatan mereka ke depan. Sementara itu spesialis obstetri ginekologi Dr. Muhammad Alamsyah menyatakan edukasi tentang kesehatan reproduksi harus dimulai dari remaja usia 15 tahun agar mereka terhindar dari komplikasi saat menikah dan hamil. Selain itu edukasi penting dilakukan agar remaja tidak buru-buru menikah karena tingginya komplikasi yang bisa diakibatkan. Tak hanya itu cara pencegahan masalah penyakit seksual pun disampaikannya salah satunya agar target Indonesia pada 2030 bebas dari penyakit seperti HIV hingga sipilis tercapai. Menghindari apa yang disebut dengan pernikahan remaja nah itu masih terjadi di Indonesia ya pernikahan remaja ini cukup banyak kasusnya. Kenapa? Karena nanti komplikasinya cukup banyak. Dan tadi sudah disampaikan karena pada masa remaja kalau menikah itu justru komplikasi seperti preklamsi atau darah tinggi di dalam kehamilan berdarahan pasca salin dan sebagainya itu mungkin bisa terjadi menjadi komplikasinya. Nah ini yang harus dihindari pada masa remaja. Kepala SMA Negeri 1 Kota Bandung Tuti Kurniawan pun menyambut baik kegiatan edukasi tersebut. Menurutnya edukasi mengenai gizi dan kesehatan reproduksi menjadi penting walaupun sudah terintegrasi dalam pembelajaran di kelas. Gizi dan kesehatan reproduksi dipilih ini menjadi penting karena walaupun ada terintegrasi di dalam pembelajaran di kelas tapi tidak banyak begitu. Sehingga program gizi dan kesehatan reproduksi ini sangat penting bagi anak-anak siswa-siswi SMA terutama yang mulai menjelang dewasa agar memiliki wawasan yang lebih luas tentang kesehatan reproduksi mungkin lebih ke sek education dalam hal konteks pendidikan. Melalui edukasi tersebut diharapkan para siswa-siswi menjadi lebih siap untuk menghadapi masa depan mereka terutama ketika masuk kehidupan berkeluarga.